Intro Hai 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 Balik lagi bareng kami Kepemaksimal Biptaul Udah 2 Episode 3 Ada sebuah ungkapan Tak ada uang Tak ada kebahagiaan Ada uang Aku disayang Gak ada uang Aku ditendang Bahkan Yang lebih parahnya guys Ungkapan-ungkapan seperti ini Selalu diidentikan dan ditujukan Kepada para kiai dan santri guys Karena sebagian orang Berpendapat Santri itu gak bisa kerja Gak punya penghasilan Gak bisa jadi pengusaha gitu deh Hahaha Ha Gak Eits Tunggu dulu Itu perkataan siapa sih Bahkan Seorang ulama besar Layaknya Imam Abu Hanifah Beliau merupakan seorang pengusaha juga guys Jadi Kita tidak boleh meragukan santri lagi guys Itu contohnya Imamnya para santri Imam Abu Hanifah Jadi pengusaha juga Sehingga Sehingga Jika kalian berkunjung ke pondok ini Jangan aneh guys Santri-santrinya Ada yang jago bercocok tanam Ada yang jago di peternakan Ada yang jago budidaya ikan Bahkan Ada yang jago Sambil berjualan guys Bahkan Salah satu karakteristik pondok pesantrin Wiptohluda 2 Adalah Menjadikan santrinya menjadi seorang Interpreneur guys Ketika kita menanam padi Rumput pun ikut jadi Begitupun Ketika kita mengejar perkara akhirat Perkara dunia pun Ikut terbawa guys Nah Di saat mereka dianjurkan Menimba ilmu agama Mereka juga dianjurkan Menjadi Interpreneur guys Santri-interpreneur gitu loh Seperti si Abah Santri yang satu ini Saking banyaknya uang yang dia punya Si Abah Udah bingung mau naro dimana guys Akhirnya Uangnya Ditaro di kepala guys Hahaha Ditaro di kepala guys Selamat datang Kalau ny Stream Bismillah Anda Buktinya Ha? clear Hasul Tahan ngomong Wow Wow Kepo maksimal episode 3 Pamit undur diri dulu ya guys Bye bye